Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan sharing cara menjumper ya menjumper aki mobil untuk start karena ini mobilnya saya ini akhirnya drop ya kayaknya udah udah soal mungkin setelah ini saya akan ganti akhirnya karena kemarin udah saya cas dia kalau lima hari enggak dipanaskan drop akhirnya gitu biasanya tahan lah kalau lima lima hari masih tahan ini kayaknya udah menunjukkan gejala-gejala aginya mau sok nah ini saya akan tunjukkan sebenarnya bisa saya cas aja kanan kondisi di rumah tapi sekalian saya ingin bikin konten saya anggap ini di jalan gitu atau dimana gitu tempat umum cara menjumper kalau agan kepepet itu terpaksa di jumper jadi saya akan menunjukkan cara menjumper aki mobil ya naik apalagi mobilnya Matic ini mobil saya ini Matic jadi saya selalu siap namanya kabel jumper selalu saya siap di mobil nah ini adalah mobil ini adalah mobil yang akan didonor saya anggap ini mobil yang akhirnya soak sementara itu Fortuner itu adalah mobil pendonornya gitu ini mobil pendonornya Oke ah ah selanjutnya yang akan kita siapkan adalah sebuah kabel jumper yaitu kabel jumper seperti ini jadi ada terminal negatif untuk positif yang merah negatif yang hitam gitu ya nah urutannya adalah pertama kita pegang kabelnya dulu ini dua kabel positif seperti ini jadi negatifnya tujuannya kita pakai dua ujungnya ini supaya dia memastikan bahwa dia tidak konflik ya tidak terhubung ke kabel negatifnya jadi pegang dua ini kemudian pertama kita hubungkan dulu hubungkan kabel positif aki yang soak ya ke terminal kabel positif aki yang soak nah ya ya seperti ini Hai nah ujungnya kita hubungkan ke kabel positif Hai terminal Hai mobil pendonor itu yakinkan kuat terpasang oke kemudian Hai pegang dua gini juga kemudian satunya lepas dulu oke Hai hubungkan kabel negatif ke terminal negatif aki pendonor ya seperti itu nah yang ini Hai yang ujung ini yang aki soak ini biasanya orang langsung menghubungkan ke terminal negatif aki yang soak sebenarnya cara tersebut memang bisa malah lebih cepat ya proses statnya karena apa langsung ya dapatkan energi langsung cuma Hai kadang-kadang katanya ini infonya ya aki yang soak itu sering mengeluarkan gas yang mudah terbakar gitu jadi pada saat kita menghubungkan ini dikawatirkan ada percikan api yang bisa membuat mobil terbakar apa terjadi ledakan gitu walaupun itu kemungkinannya sangat kecil tetapi tetap ada kemungkinan itu jadi untuk menghindari hal tersebut makanya ini kita hubungkan ke bodi mobil ke bodi mobil jadi terserah kita mau cari bodi mobil yang mana saya coba di sini aja ya dulu coba di sini saya buka oke sebenarnya makin dekat makin bagus cuma ini karena ini ada ini ini ada kabel aslinya bodi jadi dia lebih alirannya lebih bagus karena lewat kabel kalau di sini mungkin hanya lewat bodi aja oke nah seperti itu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita nyalakan mobil si pendonor gitu jadi ini kondisi mobilnya sama-sama mati nanti kita nyalakan mobil si pendonor jadi tujuan kita untuk menyalakan mobil si pendonor ini adalah agar aki yang di si mobil yang soal itu akan di di charge dululah di charge sama si mobil pendonor kita sorry gitu nah ini kita diamkan dulu kurang lebih satu menit ya satu menit jadi sekalian dia nge-charge dulu nah setelah itu selanjutnya kita nyalakan setelah kita rasakan cukup terisi energinya baru kita nyalakan aki si mobil yang fakt sebenarnya kalau langsung dinyalakan juga tadi sih sebenarnya enggak masalah juga cuma kita khawatir aja nanti sebaiknya kita isi dulu gitu jadi supaya dia enggak terlalu besar menarik tegangan dari sini gitu kalau udah di charge dulu sebentar supaya dia enggak terlalu besar menarik arus dari si aki yang pendonor Oke selanjutnya kita nyalakan aki karena ini udah di charge sebentar jadi dia nyalainya akan lebih gampang ya ya seperti itu nah sekarang kedua mobil ini sudah menyala selanjutnya kita akan melepaskan kabelnya jadi prosedur melepas kabelnya adalah kebalikan dari yang tadi ya jadi kita coba kebalikannya kita lepas kabel negatif kemudian lepas juga kabel negatif dari aki dari pendonor selesai negatif untuknya kita lepas kabel positif dan lepas juga kabel positif dari aki yang shock dah selesai Hai menikah biarin mobil ini idle dalam waktu kira-kira 10 menit biar dia akhirnya benar-benar charge-charge dan kita bisa bawa jalan tapi kalau akhirnya sudah benar-benar soal sebenarnya diganti jadi ini rencana ini akan saya ganti karena udah pernah saya charge terus drop kemudian sekarang di jam start nanti saya habis ini akan beli nanti baru itu aja sharing saya semoga berumpah untuk kawan-kawan sharing saya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh